Tiara Andini gak bawa Alsyad Ahmad ke tunangan Mahalini, auto disyukuri, udah putus. Selain Kesia Lefronka, jebolan Indonesian Idol, musim ke-10 yang turut hadir di acara tunangan Rizky Febian dan Mahalini diantaranya adalah Tiara Andini. Dalam akun Instagram pribadinya, Tiara Andini membagikan momen foto bersama di hari bahagia Rizky Febian dan Mahalini. Kongres for you guys, bunyi caption yang disertakan Tiara Andini. Dalam penggahan yang dibagikan, Tiara Andini tampak mengenakan pakaian formal ala-ala bersemaid di tunangan rekan sejawatnya. Pada foto tersebut, Tiara Andini terlihat memakai gaun one piece berwarna putih, selain itu sepatu dan antingnya juga memiliki warna yang senada. Buntut penampilannya yang menawan di tunangan Mahalini dan Rizky Febian, Tiara Andini pun sempat banjir pujian. Kendati demikian, hal yang paling mencuri perhatian netizen tampaknya bukanlah penampilan menawan Tiara Andini. Alih-alih terpesona dengan outfit jebolan Indonesian Idol itu, netizen malah menyoroti keabsenan Alsyad Ahmad. Seperti diketahui, Tiara Andini diduga datang seorang diri tanpa didampingi oleh Alsyad ke acara tunangan Mahalini. Ketika Tiara Andini ga ajak Alsyad ke acara tunangan Mahalini, fansnya be like, alhamdulillah bunyi keterangan yang diperoleh. Cuplikan unggahan video dugaan Tiara Andini datang tanpa didampingi Alsyad Ahmad ke tunangan Mahalini ini viral di media sosial TikTok. Dengan atensi sebanyak 98 ribu jumlah tayangan. Alhamdulillah, mata titi semakin terbuka. Tulis akun TikTok, at creamybobamilk, ditilik pada Senin 8 Mei 2023. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Sebagian tampak ikut mensyukuri keabsenan Alsyad Ahmad. Kagak ada karena sirkel idol kagak suka sama Bogel, tulis seorang netizen. Alhamdulillah, nanti pas pesta Tiara jadi burstmate, ga sama si Duda Bogel, ujar netizen lain. Alhamdulillah, ga ada si tukang ngintil, ucap netizen yang lainnya. Terima kasih telah menonton!